Halo sahabat-sahabat, balik lagi nih bareng Deas disini, kali ini kita bakal bahas soal hujan. Kenapa sih hujan? Ya berpengaruh juga lah sama mobil, hujan tuh bikin mobil jadi kotor, bercak-bercak dan segala macem. Dan juga mengakibatkan jalanan juga akan becek, ada perhatian lumpur di badan mobil. Tapi tenang aja, Otoprojek punya solusi buat hal-hal seperti itu. Check this out. Dan bisa dilihat untuk aksesoris pertama yaitu adalah door visor atau talang air biasa kalian sebutnya itu di pasaran. Nah, door visor ini dari Otoprojek tuh bisa melindungi tampias-tampias biar air hujan tuh tidak langsung masuk ke bagian dalam interior ketika kaca ini dibuka. Dan juga nih, kalaupun nggak hujan, kalau kalian lagi parkir di luar dan panas, kalian bisa menurunkan kaca ini sedikit dan nggak kelihatan nih sahabat-sahabat. Dan bisa mendapatkan sirkulasi udara yang lumayan cukup bagus gitu. Walaupun tanpa terlihat gitu dia. Dan yang kedua adalah aksesoris mudguard nih, sahabat-sahabat, Otoprojek. Bahannya yang elastis dan kuat, dia tuh bisa melindungi bagian bodi mobil kalian dari cipratan lumpur yang diakibatkan oleh ban yang berputar. Nih, dan juga dia tuh kuat dari percikan-percikan kerikil atau batu-batu kecil dan nggak tembus karena bahannya yang elastis dan kuat. Sahabat-sahabat, Otoprojek. Dan yang ketiga adalah wiper nih, sahabat-sahabat, Otoprojek. Pastinya wiper itu dibutuhkan banget kan kalau hujan. Dan juga walaupun nggak hujan juga dibutuhkan untuk mengelap kaca bagian mobil. Nah, wiper dari Otoprojek ini udah pastinya premium kualitas banget, bahannya tahan banting dan juga kuat nih dari cuaca ekstrim. Dan kalian yang pengen tahu wiper dari Otoprojek ini ada tiga varian, yaitu Neo, Flex, dan Premier. Dan sahabat-sahabat nggak ketinggalan nih, aksesoris yang wajib banget kalian pasang ketika musim hujan, yaitu adalah di bawah sini nih, yaitu Crain Guard. Nah, Crain Guard ini adalah lapisan yang berbentuk lepengan, bisa terbuat dari aluminium dan titanium, karena Otoprojek punya dua-duanya. Dan gunanya Crain Guard ini adalah melindungi bagian bawah mesin dari mobil ini, biar nggak kena percikan batu, percikan kerikil, atau lumpur. Jadi nggak kotor dan tetap awet nih mesinnya, sahabat-sahabat. Nah, selain eksterior yang cukup mengkhawatirkan juga adalah bagian interior, kalau kalian lagi berpergian di curah hujan yang cukup tinggi, atau hujan yang berkelamaan gitu, sahabat Oto. Dan kalian tuh nggak perlu khawatir sebenarnya, karena Otoprojek tuh punya karpet Maxmate 7D. Nah, kenapa nggak usah khawatir? Karena lihat di sini sendiri, karpet ini sudah memiliki dua lapisan, yaitu, karpet dasar yang seperti mangkok, menyeluruh nih, sahabat Oto. Jadi melindungi semua bagian yang terlihat. Bagian velvet atau bagian bludernya, lantai dasar mobil tuh kan biasanya bludernya, nah, itu terlindungi dari karpet mangkoknya ini. Dan juga, ada lapisan kedua, yaitu, ada coil mat nih, sahabat Oto, yaitu, yang di sini terpasang adalah coil mat TPE. Kalian bisa lihat, sahabat Oto, kalau misalnya ini kotor, karpetnya tinggal diambil aja nih, coil mat TPE-nya. Tinggal dibersihin, kalau misalnya ini kotor juga, tenang aja, kalian tinggal bisa lap aja nih. Karena, karpet Maxmate 7D ini sudah tahan air. Udah pas nih, OM-fit. Jadi, nggak usah dilepas, tinggal di lap aja. Gitu, sahabat Oto. Dan, selain tadi, keunggulannya karpet Maxmate 7D adalah menyeluruh dan anti air, ada dua keunggulan lagi nih, sahabat Oto, yaitu, anti-slip, dan juga, itu, tidak berbau nih, sahabat Oto. Jadi, kalian bisa injek tanpa bergeser-geser. Bahaya juga kan, kalau misalnya karpetnya itu bergeser-geser, takutnya terjadi kecelakaan. Kalau ngomongin soal hujan, pastinya kita juga ngomongin soal jarak pandang nih, sahabat Oto. Berkendara di satu hujan itu memiliki jarak pandang yang terbatas. Tenang aja, sahabat Oto. Karena, Oto Project punya LED headlamp yang mampu dan membantu kalian berkendara di saat hujan. LED headlamp dari Oto Project ini mempunyai dua seris, yaitu premium seris, yang memiliki daya 72W, dan mampu menyinari hingga sejauh 200m. Sedangkan, yang elite seris itu memiliki daya 150W, dan bisa menyinari hingga 500m nih, sahabat Oto. Dan itu dia, sahabat Oto. Ada aksesoris untuk melindungi kalian dari kotor-kotoran akibat curah hujan yang cukup tinggi nih, sahabat Oto. Kalaupun lagi nggak cuacanya, bukan musim hujan, kalian juga bisa lah persiapan. Karena, cuaca di Indonesia apa aja sih? Cuma hujan dan tidak hujan. Gitu doang kan? Sedia payung sebelum hujan lah, sahabat Oto. Dan tadi juga udah disebutin aksesorisnya dan dijelaskan, yaitu ada crank guard, melindungi bawah mesin mobil kalian. Ada mudguard, melindungi bodi biar nggak kena cipratan lumpur. Door visor, yang bisa menahan tampias-tampias air hujan biar nggak masuk ke kabin ketika membuka jendela. Dan juga kalian bisa mendapatkan wiper. Nah, sahabat Oto, langsung aja cari aja nih aksesoris atau proyek yang diperlukan oleh sahabat Oto biar melindungi dari curah hujan yang tinggi ini. Kalian bisa mendapatkan aksesoris ini di berbagai macam toko variasi mobil yang ada aksesoris auto proyeknya. Tanya aja, Pak, saya mau beli aksesoris auto proyek yang asli auto proyek. Gitu aja, pasti dikasih tuh. Kalau di kota kalian ada auto proyek garage, kenapa nggak kalian langsung aja ke sana? Terus juga kalau misalnya kalian males nih, sahabat Oto, kalian bisa langsung aja ke e-commerce kita. Ada di Tokopedia, Shopee, dan BliBli, cari aja auto proyek. Oto proyek bikin mobil auto keren. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.